Halo sahabat ngobrol film, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan sedikit berimajinasi ke tahun 2929, dimana disini kita akan diajak untuk melihat betapa dunia sudah tidak baik-baik saja. Juga disini kita akan diperlihatkan dengan seorang ayah dan anak yang pergi ke selatan untuk mencari lingkungan yang hangat dan lingkungan yang bisa dihuni. Langsung saja, tanpa banyak spoiler di awal, siapkan posisi yang nyaman, jangan pakai handsfree jika tidak punya, tidak usah rebahan kalau lagi di motor, dan inilah The Road. Di awal kisah kita akan diperlihatkan dengan keadaan dunia yang begitu rusak seperti sekarang, lahan-lahan tandus tanpa satu pun tanaman yang tumbuh, hewan-hewan musnah begitu saja, bahkan cahaya matahari tidak bisa menyentuh permukaan bumi. Kondisi dunia yang begitu mengerikan berdampak ketat-tacara kehidupan umat manusia yang mengakibatkan permusuhan dan pertarungan terjadi di mana-mana. Bahkan saking langkanya bahan makanan, beberapa manusia harus menjadi seorang pemakan manusia lainnya. Di lain sisi, mereka yang bisa bertahan hidup biasanya menjadi anggota geng atau hidup menyendiri seperti Vigo dan anaknya Cody. Dikisahkan bahwa mereka berjalan ke arah selatan hanya dengan peta seadanya untuk mencari makanan dan minuman juga tempat yang aman untuk beristirahat. Meskipun hidup di kondisi serba kesulitan, tapi Vigo selalu berusaha menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Tapi tiba-tiba ketika mereka baru saja tidur, mereka berdua terbangun karena terjadi kebakaran di dekat sana. Akhirnya mau tidak mau, Vigo dan anaknya pun harus pindah ke tempat lainnya saat itu juga. Ketika Vigo dan Cody beristirahat di dalam mobil bekas, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan yang ternyata itu adalah geng rusuh, di mana dulunya mereka kalau nonton dangdut kesenggol dikit langsung ngajak buat main keroyokan. Sang ayah pun membawa anaknya sembunyi di dalam hutan dan salah satu anggota geng yang kebetulan kencing di dekat mereka berdua melihat Vigo dan anaknya. Vigo kemudian mengancam akan menembaknya jika berani mengganggu dia dan anaknya. Mendengar itu, si preman pun menawarkan Vigo untuk bergabung dan membantu mengobati teman gengnya yang terluka tentunya dengan imbalan makanan. Tetapi Vigo tahu kalau itu hanyalah akal-akalan si preman karena mereka juga pasti tidak punya makanan. Ketika Cody lengah, si preman langsung menyandrak Cody dan tidak pakai lama, Vigo pun menembaknya hingga tewas. Mendengar suara tembakan itu, para anggota geng memburu Vigo dan Cody yang berusaha kabur ke dalam hutan, tapi mereka berdua berhasil lolos dan terus menenangkan anaknya yang masih shock dengan kejadian barusan. Setelah geng rusuh itu pergi dari sana, Vigo pun kembali ke mobil bekas untuk mengambil barang-barang mereka dan terlihat sisa-sisa potongan tubuh si preman yang habis dikunyah oleh teman-temannya sendiri. Cody yang semakin merasa lapar dan belum juga mendapatkan bahan makanan mulai putus asa dan ingin bertemu dengan ibunya, yang mana artinya Cody juga ingin mati bunuh diri. Tetapi sebagai ayah yang baik, Vigo pun mengingatkan bahwa bunuh diri adalah dosa dan hanya orang lemahlah yang bisa bicara ingin mati saja. Perjalanan ke selatan pun kembali dilanjutkan, mereka menemukan sungai dengan air terjun yang jernih, lalu langsung mandi di sana. Setelah itu mereka mendatangi sebuah rumah tua dan terlihat banyak tumpukan sepatu di sana. Mereka pun terus mencari makanan dan menemukan pintu yang terkunci. Setelah gembok pintu tersebut dibuka dengan linggis, bukannya makanan yang berlimpah yang mereka dapatkan, tetapi pemandangan yang sangat-sangat mengerikan, yaitu manusia-manusia yang disekap dan beberapa bagian tubuhnya sudah dipotong layaknya hewan ternak yang nantinya akan disantap oleh penghuni rumah tersebut. Jelas Vigo dan Cody segera kabur dari sana dan sempat ditarik salah satu orang yang minta tolong. Tepat ketika mereka berhasil kabur, para penghuni rumah yaitu geng kanibal baru sampai di sana. Mereka pun semakin panik dan Vigo kembali membawa Cody ke salah satu kamar di lantai dua yang disanapun ada banyak sekali bekas daging yang berserakan. Karena sudah tercebak dan tidak mau menjadi menu makan malam geng kanibal, dengan terpaksa Vigo berencana menembak mati anaknya sendiri, tapi untungnya tiba-tiba pintu basement yang tadi tidak terkunci berhasil didobrak oleh orang-orang yang ada di basement. Kelicuhan pun terjadi dan kesempatan itulah mereka berdua langsung kabur dari sana. Mereka pun terus berjalan menuju ke selatan. Setelah berjalan cukup jauh seperti sebelumnya, Vigo dan Cody pun menemukan rumah kosong tak berpenghuni. Di dalam hatinya Vigo yang masih belum makan selama berhari-hari merasa harus segala mempersiapkan sesuatu untuk anaknya. Secara tidak sengaja di halaman rumah, Vigo menemukan pintu bangker tersembunyi di bawah tanah dan di sana ternyata berisi bahan makanan yang sangat-sangat lengkap. Mulai dari ikan sarden, misam yang, kopi kenangan, sampai Kinder Joy pun ada di sana. Betapa bahagianya mereka karena setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa makan enak dan bahkan bisa tinggal di sana dengan aman dan juga nyaman. Setelah anaknya tertidur pulas, Vigo mengeluarkan barang-barang dari sakunya dan menemukan sisir milik Charles istrinya yang membuat Vigo kembali teringat hari-hari indah bersama istrinya tercinta. Bukan hanya tinggal di dalam bangker, tapi mereka juga menggunakan ruangan-ruangan di dalam rumah tersebut mulai dari mandi, masak sayur asam, sampai cukur rambut juga mereka lakukan di sana. Lalu pada suatu malam tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang membuat Vigo dan Cody berniat pindah dari tempat itu karena merasa tidak aman lagi kalau mereka tetap di sana. Vigo pun membawa perlengkapan secukupnya dan mereka pun akhirnya pergi dari bangker tersebut. Di keesokan paginya, belum jauh berjalan, mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Eli. Pria itu terlihat kelaparan dan hampir butak karena kasihan dengannya. Cody pun memberikan Eli makanan dan meminta ayahnya supaya menolong pria tua itu. Akhirnya Eli pun diajak makan malam bersama karena tidak terlihat mencurigakan. Setelah Cody terlelap, Eli pun ngobrol ngalor ngidul tentang kehidupannya sampai larut malam. Ia juga berterima kasih kepada Cody dan Vigo karena sudah memberikannya makanan. Setelah berpisah dengan Eli, mereka berdua pun kembali meneruskan perjalanannya. Tapi di tengah jalan, terlihat banyak sekali tengkorak manusia ditumpuk dan ditusuk. Juga banyak sekali bercak-percak darah, berceceran di salju. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita dan anaknya yang dikejar-kejar oleh sekawanan manusia kanibal. Tentu saja, Vigo dan Cody tidak bisa menolongnya dan langsung kabur dari sana. Baru saja mereka melihat kejadian yang sangat merikan itu, tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar yang menumbangkan banyak sekali pohon di dalam hutan tersebut. Tetapi untungnya, mereka masih bisa selamat karena mereka adalah pemeran utamanya. Malam harinya mereka pun beristirahat di sebuah gereja kosong dan saat paginya, terlihat Vigo yang kondisinya semakin melemah sampai-sampai dia batuk darah. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di pantai selatan. Cody yang baru lahir setelah bencana kehancuran bumi pun bingung kenapa laut tidak berwarna biru seperti digambar dan apa yang ada di seberang lautan itu. Lalu mereka berdua pun menghabiskan malam dengan berkemah di pantai dan terlihat Cody yang muntah karena terkena demam cukup tinggi. Keesokan paginya, Vigo mencari barang-barang yang ada di kapal karam di dekat pantai tersebut dan ketika ayahnya sedang pergi tiba-tiba seorang pria misterius datang merampas seluruh barang bawaan mereka ketika Cody masih tertidur lelap. Tak lama kemudian, Vigo pun datang kembali membawa pistol suar dari kapal tersebut dan dia bertapa sangat terkejut ketika melihat seluruh barang bawaannya termasuk sepatunya sudah diambil orang. Dengan segenap kekuatan, Vigo pun langsung mengikuti jejak kaki pencuri dengan kaki nyekir sambil terus membopong Cody yang masih demam. Untungnya si pencuri itu belum berjalan cukup jauh. Vigo pun menodongkan pistol dan memaksa si pencuri untuk mengembalikan semua barang-barang yang ia curi termasuk juga pakaian sang pencuri itu. Melihat itu, Cody pun merasa iba dan meminta ayahnya berbelas kasih pada si pencuri itu. Tapi Vigo yang emosi tidak peduli. Dia tidak menggubris perkataan anaknya sama sekali. Bahkan si pencuri yang sebenarnya sangat kelaparan akhirnya ditinggalkan begitu saja tanpa baju sehelaipun. Vigo melakukan itu bukan tanpa sebab dia hanya ingin anaknya bisa mandiri karena tidak selamanya ayahnya akan menjaga Cody selamanya. Karena hal itu mereka pun sempat bertengkar karena Cody hanya ingin sedikit membantu pencuri tadi atau dia bisa mati kelaparan dan kedinginan. hati Vigo pun akhirnya luluh dan mereka kembali ke tempat pencuri itu tapi sayangnya si pencuri sudah pergi. Mereka pun akhirnya meninggalkan baju-baju miliknya juga beberapa buah makanan di dekat sana. Singkat cerita mereka terus membawa gerobak dan sampailah di sebuah reruntuhan kota tiba-tiba muncullah panah yang ditembakkan dari salah satu jendela rumah. Vigo sempat bersembunyi di balik gerobaknya namun sayang kakinya terkena panah. Ia pun membalasnya dengan menembakkan pistol suar dan mengejar pemanah tersebut ke dalam rumah. Ternyata mereka adalah sepasang suami istri yang mengira Vigo dan Cody telah mengikuti mereka. Sang istri pun hanya bisa menangis karena suaminya telah tewas terkena tembakan dari Vigo. Meskipun panahnya berhasil dilepas dan lukanya sudah ditutup selotip tapi luka yang terlalu dalam membuat Vigo semakin melemah dan tidak kuat berjalan. Akhirnya Cody pun membantu ayahnya rebahan di pinggir pantai dan terus merawatnya selama berhari-hari. Di sini Vigo sangat yakin jika waktunya di dunia sudah tidak akan lama lagi lalu dia memberikan pistolnya dan juga mengingatkan anaknya Cody untuk selalu berjalan ke selatan dan mencari orang-orang baik sampai akhirnya Vigo pun meninggal dunia di pelukan anaknya. Setelah itu Cody ditangis seorang pria asing di pinggir pantai dan bertanya dimana ayah kamu Cody pun mengatakan jika ayahnya telah meninggal sambil terus menodongkan pistolnya karena mengaku sebagai orang baik dan tidak memakan sesama manusia Cody pun akhirnya menurunkan pistolnya lalu si pria asing itu pun mengajak Cody untuk bergabung dengan keluarganya yaitu istrinya kedua anaknya dan juga seekor anjing peliharaannya ternyata mereka semua sempat mengikuti Cody dan sangat khawatir melihat ayahnya Vigo yang terjatuh lemas dan akhirnya meninggal dunia itu sebelum pergi dengan keluarga barunya Cody pun mengucapkan perpisahan yang terakhir kepada ayahnya tercinta tamat ending yang sangat mengkodikan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah meski keadaan dunia sudah porak-poranda dan manusia sudah berani memakan daging manusia lainnya hidup harus tetap dijalani dengan hati yang baik apalagi jika kita cuma kempesban hilang duit cepet di hutang temen gak dibayar-bayar atau direndahkan di kerjaan percayalah itu bukan apa-apa dan belum seberapa hanya pikiran negatif kita lah yang selalu melebih-lebihkannya yakinlah bahwa dengan berpikir positif bersabar dan terus berusaha kita akan menemukan jalan yang lebih baik di kemudian hari terima kasih telah menonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya cepat dimonetisasi sampai jumpa di video berikutnya sehat-sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh